9 Domain God Emperor Season 38, Tidak Ada Ampun Kincuan dengan santai melambaikan tangannya. Yin Yang Palem. Dua senjata tersembunyi lawan menghilang. Kincuan maju selangkah dan langsung muncul di samping cendikiawan itu. Dia menyerang. Dengan baik. Mudah. Sederhana. Santai. Hanya dengan satu serangan ini, cendikiawan itu memuntahkan seteguk darah dan berada di ambang kematian. Pada dasarnya mustahil untuk menyelamatkannya. Kincuan tidak akan berbelas kasih kepada orang jahat yang ingin membunuhnya. Sarjana ini kejam dan ingin membunuhnya. Dia tidak keberatan mengambil nyawanya juga. Saudaraku, murid hedonis keluarga Tuoba ini sombong dan lalim. Sepertinya dia telah melakukan banyak hal buruk. Haruskah kita membunuhnya atau melumpuhkannya? Kincuan bertanya setelah beberapa pemikiran. Saudaraku, kamu yang membuat keputusan. Hong Hu berkata dengan lembut. Kincuan tidak bersih keras dan berjalan menuju Tuan Muda Keluarga Tuoba. Pada saat ini, dua pria parubaya keluar, satu di kiri dan satu di kanan, menghalangi jalan Kincuan. Ini adalah wilayah keluarga Tuoba. Kalian pasti punya nyali. Seorang pria parubaya kekar mengerutkan kening dan menatap Kincuan. Untuk berani menyerang, mereka pasti datang dengan persiapan. Kami hanya mencari Tuan Muda Tuoba ini hari ini. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Skram! Kincuan berkata dengan dingin. Pria parubaya secara alami tidak bisa lari. Mereka adalah penjaga Tuan Muda Tuoba. Jika mereka lari, mereka akan mendekati kematian. Oleh karena itu, hanya ada satu cara untuk pergi, yaitu membunuh pemuda ini. Kekuatan pemuda itu tidak biasa, tetapi salah satu dari dua pria parubaya itu berada di surga tingkat satu. Ini membuat Kincuan tidak punya pilihan selain sedikit lebih berhati-hati. Playboy seperti itu memiliki artis bela diri peringkat surga sebagai penjaga. Meskipun artis bela diri peringkat surga ini adalah artis bela diri peringkat surga terlemah, itu masih merupakan artis bela diri peringkat surga. Itu adalah artis bela diri peringkat surga yang membuat iri banyak seniman bela diri peringkat bumi. Fondasi keluarga Tuoba sangat kuat. Menyerang. Telapak petir. Pohon anggur iblis. Bang. Sekelompok tanaman merambat hijau keluar dari tanah dan langsung melilit Kincuan. Telapak petir yang berkedip turun dari langit dan menekan ke arah Kincuan. Kincuan tertegun. Menarik. Api naga bumi hebat di tubuhnya meledak, membakar tanaman merambat yang membungkus tubuhnya. Dia tidak berbenturan dengan serangan pihak lain. Sebaliknya, dia menyerang ke depan dan memutar kakinya. Sembilan langkah menentang surga. Langkah pertama. Bang. Dia langsung menginjak dada prajurit yang belum mencapai peringkat surga. Langkah ini secara langsung menyebabkan pihak lain memuntahkan setegup darah. Tulang dadanya patah, dan langsung tenggelam sangat dalam. Dia adalah orang yang menggunakan demonic fin hand sebelumnya. Langkah kedua. Kincuan berjalan menuju prajurit heaven grade level 1. Bang. Storm yang menantang surga. Suara tumpul itu seperti menginjak dada pria paruh baya itu. Tekanan yang kuat membuatnya merasa seperti tidak bisa bernapas. Ah. Pria paruh baya itu berteriak, melambaikan tangannya, dan bergegas menuju Kincuan. Cakar naga berlian. Mengaum. Kincuan menggelengkan kepalanya. Setelah cakar naga facra, semuanya menjadi tenang. Kincuan berjalan menuju Tuan Muda Tuoba. Jangan datang. Ayahku adalah Tuoba Liu Yun. Tuan Muda Tuoba ketakutan. Kekuatannya bahkan tidak ada di alam bumi. Saat ini, dia hanya bisa mengeluarkan ayahnya. Bukankah Tuoba Liu Yun baik? Saat itu, Tuoba Liu Yun memaksa leluhur tua untuk membunuh putranya. Hari ini, dia akan mulai dengan orang ini. Bagaimanapun, dia juga orang yang berdosa. Kematiannya tidak perlu disesali. Tuan Muda Tuoba melihat bahwa Kincuan tercengang dan berpikir bahwa ayahnya telah membuatnya takut. Dia kemudian tertawa keras dan berkata, Kenapa? Apakah kamu takut sekarang? Ayahku tidak akan melepaskanmu. Kamu berani membunuh seseorang dari keluarga Tuobaku. Kamu pasti lelah hidup. Namun, jika kamu mengikutiku, mungkin aku akan melakukannya. Mengampuni hidup Anda. Kincuan menghela nafas dan menatap dengan menyedihkan pada orang yang sombong dan bodoh ini. Apakah ada yang mengatakan bahwa kamu bodoh? Setelah berbicara, Kincuan tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain. Dia langsung berjalan mendekat dan mematahkan keempat anggota tubuhnya dan anggota kelimanya. Awalnya, dia ingin membunuhnya. Namun, pihak lain justru ingin melumpuhkannya dan memotong anggota tubuhnya. Kalau begitu, dia mungkin juga memberinya rasa obatnya sendiri. Ini mungkin lebih baik daripada membunuhnya. Dia langsung menjerit dan pingsan. Kincuan tidak tahu apakah keluarga Tuoba akan segera datang mencarinya. Namun, dia tahu bahwa mereka pasti akan datang mencarinya. Kincuan dan Honghu membawa wanita itu ke sebuah restoran. Kincuan membantunya merawat lukanya. Terima kasih, dermawan. Wanita itu berkata dengan penuh terima kasih. Bisakah Anda memberi tahu saya mengapa mereka ingin menangkap Anda? Saat ini, Kincuan ingin memahami sebanyak mungkin tentang keluarga Tuoba. Tuoba Batian ingin mempermalukan saya. Saya tidak menurut. Laki-laki saya datang untuk menghentikannya dan dibunuh oleh mereka. Saya hanya bisa lari. Wanita itu berkata dengan sedih. Tuoba Batian sangat kejam. Kincuan sangat terkejut. Dia telah melakukan banyak hal tirani. Wanita yang disukainya akan pindah ke rumah wanita itu pada hari yang sama. Jika wanita itu berani melawan, dia akan memusnahkan seluruh keluarga dan membakar semuanya. Tidak hanya itu, orang-orang di sekitarnya semuanya tirani juga. Terutama sarjana itu. Dia tidak lebih lemah dari Tuoba Batian. Wanita itu berkata dengan gigi terkatuk. Belasung kawa. Tuoba Batian telah lumpuh total. Dia hanya bisa berbaring dan tidak melakukan apa-apa. Benar? Bagaimana yang lain di keluarga Tuoba? Kincuan bertanya. Aku tidak tahu banyak tentang mereka. Namun, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa keluarga Tuoba itu baik. Agar mereka memiliki murid seperti Tuoba Batian, keluarga Tuoba pasti tidak lebih baik. Wanita itu menghela nafas. Kincuan tahu mengapa dia menghela nafas. Lagipula, keluarga Tuoba sangat kuat. Faktanya, mereka adalah penguasa daerah ini. Mereka menggertak siapapun dan tidak ada yang berani melawan. Ini adalah wilayah keluarga Tuoba. Nona, patriarch keluarga Tuoba saat ini adalah Tuoba Liu Yun. Kincuan bertanya. Ya, sang patriarch adalah Tuoba Liu Yun. Dia jenius dari keluarga Tuoba. Namun, dia melakukan banyak hal dengan santai dan tidak terkendali. Kadang-kadang, dia bahkan sangat ekstrim. Tiga keluarga prajurit dihancurkan olehnya. Metode berdarah ini mengejutkan banyak orang dan membuat posisi keluarga Tuoba lebih stabil. Cara ini memang sangat efektif. Namun, itu harus dibangun di atas fondasi kekuatan. Selain itu, mereka tidak boleh kehilangan kekuatannya. Begitu mereka kehilangan kekuatan, itu pasti akan menjadi akhir dari keluarga. Siklus sebab dan akibat. Mereka membuka tiga kamar. Pada saat ini, Kincuan sedang berada di dalam ruangan sambil memegang dua Sumeru Master Seeds. Dia mendapatkannya setelah membunuh beberapa orang di siang hari. Di ring prajurit kelas surga, tidak ada yang bisa mengejutkan Kincuan. Ada banyak batu roh. Namun, di Sumeru Master Seed of the Earth Great Warrior, Kincuan menemukan sesuatu yang membuat matanya berbinar. Itu adalah halaman judul berwarna merah. Darah merah, darah merah, dan ada kekuatan spiritual yang padat mengalir di atasnya. Ini adalah keterampilan bela diri. Tangan fin iblis. Melihat fluktuasi kekuatan spiritual, hanya ada beberapa halaman. Dengan satu pandangan, mata Kincuan berbinar. Ini sebenarnya adalah keterampilan bela diri tingkat raja, yang mirip dengan metode Kaisar manusia. Setelah membacanya, Kincuan sangat puas. Ini adalah keterampilan bela diri tingkat raja elemen kayu. Pelepasan instan, kendalikan keterampilan bela diri. Aktifkan tanaman rambat untuk menjerat lawan. Pengantarnya sangat sederhana, tetapi seberapa buruk keterampilan bela diri tingkat raja. Pelajari secara langsung. Kincuan mengaktifkan Golden Divine Eyes dan mulai belajar. Hanya ada beberapa halaman. Kunci untuk mengaktifkannya paling baik jika ada aura elemen kayu di dalam tubuhnya. Akan lebih baik lagi jika ada aura kehidupan untuk mengaktifkannya. Bab 372. Kincuan tiba-tiba merasakan kejutan besar. Dia selalu ingin menemukan teknik bela diri atribut kayu yang cocok yang dia puas. Dia benar-benar puas dengan tangan fin iblis ini. Nilainya juga sangat tinggi. Teknik bela diri tingkat raja masih sangat berharga. Namun, apa yang membuat Kincuan lebih bahagia adalah dia merasa bisa menggunakan tangan anggur iblis tingkat raja ini ke tingkat yang tak terbayangkan. Pengurangan dan kultivasi tidak terlalu sulit. Mata ilahi emas dapat menyimpulkan dan melihat esensinya. Dia bisa belajar dengan cepat dan bahkan menyempurnakan teknik bela diri. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kincuan menyimpulkan dan mengolah sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, kekuatan misterius dipelihara di dalam tubuhnya. Pada saat ini, Yin Yang Ki, Ki Suci, Ki Harta Karun Cahaya Buddha, dan Ki Kebenaran Luar Biasa berkumpul. Ini belum semuanya. Roh Naga tiba-tiba masuk. Dengan baik. Ada sedikit suara retak. Aura misterius menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu hangat. Kemudian, Kincuan melihat benih berkecambah di kesadarannya. Kemudian, tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, panjangnya sekitar 3 meter. Itu emas dan penuh vitalitas. Itu memberikan vitalitas yang menakutkan. Ini sepertinya adalah pohon anggur hijau yang ditembakkan oleh tangan anggur iblis yang menyusut sebelumnya. Namun, yang ada dalam kesadaran Kincuan berwarna emas dan kecil. Itu terlihat jauh lebih menakutkan. Anggur naga emas. Kincuan melihat nama pohon anggur ini. Juga, roh naga melilit anggur naga emas ini. Kincuan sangat bersemangat. Dia keluar dari restoran dan mencoba menggunakan golden dragon fin ini. Tangan anggur iblis bermutasi di tangan Kincuan dan menjadi anggur naga emas. Kincuan melambaikan tangannya dan golden dragon fin melesat ke langit dari jauh. Itu besar dan setebal pergelangan tangan. Ada lusinan dan masing-masing panjangnya 30 meter. Aura pada mereka sangat menakutkan. Kincuan dapat mengontrol, membatasi, dan membungkusnya dengan bebas. Semakin dia bereksperimen, mata Kincuan menjadi semakin cerah. Kekuatan golden dragon fin ini sangat menakutkan. Itu sangat sulit, namun sangat tajam. Itu berisi aura kekuatan naga yang menakutkan. Tanpa diduga, Pil yin yang, roh naga, ki suci, dan ki kebenaran yang luar biasa memungkinkan tangan anggur iblis berevolusi menjadi anggur naga emas. Anggur naga emas. Ini bukan hanya membatasi lawan, itu bisa langsung mencekik mereka sampai mati. Itu sangat tajam, sangat kokoh, dan bisa dilemparkan secara instan. Kemampuan penyegelannya sangat kuat. Keterampilan ilahi. Ini jelas merupakan keterampilan bela diri yang melampaui tingkat raja atau bahkan tingkat kaisar. Kekuatan semacam ini bahkan mengejutkan Kincuan. Selain itu, ada keberadaan lain yang tidak bisa diabaikan, tubuh tiran yang luar biasa. Ini pasti berkontribusi besar. Tanpa tubuh tiran yang luar biasa, dia mungkin tidak akan bisa bermutasi menjadi anggur naga emas. Keesokan harinya, begitu Kincuan bangun, restoran itu sudah dikepung. Kincuan tidak menganggapnya aneh. Pada saat ini, ada teriakan yang datang dari luar. Dengar, dua pria yang melukai Tuan Muda Tuoba. Aku tahu kalian berdua ada di dalam. Keluarlah. Jangan membuatku masuk dan memintamu keluar. Sebuah suara kasar terdengar. Kincuan dan ambitionis ada di jendela. Melihat ke bawah dari atas, mereka melihat lebih dari sepuluh orang mengelilingi pintu masuk restoran. Orang-orang ini semuanya adalah seniman bela diri. Pemilik restoran berjalan menuju pria parubaya yang memimpin dengan ekspresi serakah. Tuan, apa ini? Pemilik restoran membungkuk dan tersenyum. Bang. Nyah. Pria parubaya itu menendang pemilik restoran, menyebabkan dia memuntahkan darah. Kali ini, semua orang di sekitar ketakutan. Pria parubaya itu masih menatap restoran itu. Aku akan menghitung sampai tiga. Jika kamu tidak keluar, aku akan masuk dan mencari. Aku tahu kamu memiliki seorang wanita bersamamu. Jangan salahkan aku karena kejam. Suara pria parubaya itu dingin dan kejam. Kincuan dan ambitionis melompat keluar jendela. Bawa mereka pergi. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata. Kincuan tertawa dan menatap pria parubaya itu. Goblok sia. Pria parubaya itu tinggi dan terlihat agak garang, tapi dia cukup kuat. Dia adalah kekuatan kelas sky tingkat sembilan. Dengan kekuatan seperti ini, dia bisa menjadi sombong. Itulah mengapa dia sangat yakin bahwa dia bisa membawa Kincuan pergi. Apa? Apakah anda akan melawan? Pria parubaya itu menatap Kincuan dengan tatapan setajam pisau. Sepotong sampah seperti kamu berani keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Dan di sini kamu berpura-pura menjadi ahli hebat. Enyahlah sekarang. Aku tidak akan menghentikanmu. Biarkan Tuoba Liu Yun datang, kata Kincuan dingin. Hahaha, beraninya kamu. Apa kamu pikir kamu bisa bertemu dengan kepala keluarga hanya karena kamu mau? Pria parubaya itu sangat marah sehingga dia tertawa. Sepertinya jika aku tidak memberimu rasa sakit, kamu tidak akan tahu berapa mangkuk nasi yang akan kamu makan. Setelah Kincuan mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya. Tangan Yin yang menyegel pisau Yin. Cetak telapak tangan Yin yang yang besar, mengeluarkan kekuatan besar dan aura penyegelan, menutupi pria parubaya itu. Setelah ini, pedang hitam legam muncul. Itu hitam seperti tinta dan berkilau cerah, menyebabkan kulit seseorang terasa dingin. Ekspresi pria parubaya itu berubah. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa menolak sama sekali. Bila hitam pekat membuatnya mencium bau kematian. Memadamkan. Ah! Salah satu lengan dan salah satu kakinya dipotong. Selain itu, tidak ada setetes darah pun. Ayo pergi. Beritahu Tuoba Liu Yun bahwa seorang teman lama akan berkunjung. Kincuan berkata dengan lembut. Seberapa kuat pemuda ini untuk dapat membunuh ahli kelas surga level 9 dengan begitu mudah. Selain itu, dia ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi keluarga Tuoba. Banyak orang menjadi penasaran dan berita itu menyebar. Banyak orang muncul di generasi ini dan tempat ini menjadi titik fokus. Keluarga Tuoba. Rumah yang sangat indah dan megah. Seorang pria parubaya yang terpelajar dan tampan mengerutkan kening saat dia melihat pria yang kehilangan lengan. Kepala keluarga, dia memintaku untuk memberitahumu bahwa seorang teman lama akan berkunjung. Seorang teman lama, dia mengerutkan kening. Seperti kata pepatah, mereka yang memiliki niat baik tidak datang. Jika seorang teman lama ada di sini untuk berkunjung, itu berarti dia adalah musuh. Namun, Tuoba Liu Yun memiliki terlalu banyak musuh. Dia tidak ingat siapa itu. Kamu bilang dia hanya seorang pemuda. Iya, tapi ada pria parubaya. Tuoba Liu Yun merasa masalahnya ada pada pria parubaya ini. Kakak Liu Yun, ada apa? Seorang wanita yang menggerahkan berjalan keluar. Dia berpakaian mewah dan tampak kaya. Dia juga sangat cantik. Sudut matanya melengkung ke atas dan dia terlihat sangat menawan. Feng Er, seseorang di sini untuk membalas dendam. Apakah ada kekurangan orang yang membalas dendam? Apakah kali ini akan sulit? Wanita itu mengangkat matanya. Aku merasa kali ini tidak sederhana. Lawannya sangat kuat. Ertai bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun untuk melawannya. Tuoba Liu Yun berkata. Ertai yang berada di level 9 kelas surga tidak bisa bertahan satu gerakan. Siapa dia? Apakah dia dirana inti penghancur? Ekspresi wanita itu berubah. Tidak, lawannya masih sangat muda. Dia berusia 20-an dan berada di kelas bumi level 3. Namun, dia melumpuhkan Ertai dalam satu gerakan. Tuoba Liu Yun berkata. Seorang pemuda berusia 20-an begitu kuat. Hanya ada sedikit orang seperti dia di negara bagian barat. Selain gadis kecil dari keluarga Blaze, siapa lagi yang bisa dibandingkan dengannya? Wanita itu terdiam. Feng Er, aku tidak ingin menunjukkan diriku untuk saat ini. Kakak, bisakah kamu membantuku mencari tahu siapa dia dan mengapa? Tuoba Liu Yun berkata. Wanita itu berpikir dan mengangguk. Wanita itu pergi. Tuoba Liu Yun berkata dengan lembut, Kakak, jangan salahkan aku. Maafkan aku. Bab 373. Tuoba Liu Yun merasa itu adalah Cloud Skysack, tetapi dia bingung karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sore itu, ketika Kincuan dan Hong Hu masih berada di dalam restoran, sekelompok orang lainnya datang. Kali ini, itu adalah wanita yang tampak mulia. Dia meminta seseorang di luar restoran untuk menyampaikan pesan ke Kincuan, mengatakan bahwa mereka ingin berbicara. Kincuan jatuh bersama Hong Hu. Dia ingin melihat apa yang ingin dibicarakan keluarga Tuoba. Dia keluar untuk melihat-lihat. Kali ini, Hong Hu menatap lurus ke arah wanita itu. Matanya tidak pernah lepas darinya. Kincuan menebaknya, ini adalah wanita yang menjebak ayah Hong Hu. Wanita ini juga dan saudara laki-lakinya, Tuoba Liu Yun, yang memaksa penatua untuk membunuh putranya. Ini adalah nona muda dari keluarga Tuoba. Siapa kamu? Mengapa Anda menentang keluarga Tuoba? Wanita itu bertanya ketika dia melihat Kincuan dan Hong Hu. Hong Hu tidak akan pernah melupakan wajah ini. Dia adalah salah satu dari empat orang utama. Wajahnya tercetak jelas di benaknya. Apakah kamu ingat Sekte Cloud Sky? Apakah Anda ingat 20 tahun yang lalu? Anda memaksa seorang lelaki tua untuk membunuh putranya. Hong Hu menatap wanita itu. Mata wanita itu berkedut saat melihat Hong Hu. Dia menatapnya dengan bingung. Setelah beberapa saat, dia kembali menatapnya dengan kaget. Kamu anak dari dulu. Ya, aku adalah anak yang kehilangan ayah dan ibunya karena kamu. Hahaha, pernahkah kamu berpikir kita akan bertemu lagi? Hong Hu tertawa marah. Kebenciannya menembus langit. Kamu lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Seperti kata pepatah, lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya hidup. Saat itu, kamu masih muda dan tidak mengerti. Ayahmu menyinggung kami, dan memang, dia pantas mati. Sekarang bertahun-tahun telah berlalu, mengapa bukankah kita bicara? Selain itu, kalian telah melumpuhkan dua anggota keluarga tuoba saya. Dia pantas mati. Kamu bekerja dengan keluarga Yue yang untuk menjebak ayahku. Aku tidak mengerti, juga, Anda memaksa kakek saya untuk membunuh putra satu-satunya. Anda memaksa seorang lelaki tua untuk membunuh anak tunggalnya. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Darah harus dibayar dengan darah. Kamu harus mati. Hong Hu berkata dengan dingin. Aku berbicara denganmu dengan baik bukan karena aku takut padamu, tapi karena aku tidak ingin menambah jumlah korban. Jika menurutmu keluarga tuoba kami takut padamu, maka jangan salahkan tuoba kami. Keluarga karena kejam. Wajah wanita itu menjadi dingin juga. Bukankah tindakanmu cukup kejam dan tanpa ampun? Sejak saya datang ke sini hari ini, saya tidak pernah berpikir untuk berdamai. Entah kalian mati, atau aku mati, kata ambisi dengan tenang. Izinkan saya memberi tahu Anda satu hal lagi. Keluarga tuoba saya adalah salah satu keluarga besar kota prefektur barat, dan saya, Tuoba Liu Feng, adalah istri Lian Chong dari keluarga Blaze. Apakah Anda mencoba menjadi musuh dengan kedua keluarga tuoba dan keluarga Blaze? Wanita itu memandang Hong Hu dengan jijik. Ambisionis terdiam. Kali ini, dia mengandalkan kincuan, dan dia juga tahu beberapa hal tentang tempat ini. Keluarga Blaze jelas merupakan salah satu keluarga dan kekuatan teratas di kota prefektur barat. Keluarga tuoba dan keluarga Blaze dihubungkan oleh pernikahan. Pada saat ini, kincuan maju selangkah. Tidak peduli siapa kamu, setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Apakah kamu akan bunuh diri hari ini, atau kamu ingin aku membantumu? Wanita itu memandang kincuan dengan kaget dan berkata dengan tidak percaya, kamu mengatakan bahwa kamu akan membunuhku. Nada itu, ekspresi itu, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang sulit dipercaya. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang berani membunuhnya. Siapa dia? Dia adalah nona pertama keluarga tuoba, istri sah dari keturunan keluarga terkuat di kota prefektur barat, keluarga Blaze. Di kota prefektur barat, dia adalah seorang wanita dengan status dan kehormatan yang tinggi. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Siapa yang berani menamparkan wajah keluarga tuoba dan keluarga Blaze secara bersamaan? Kincuan tersenyum padanya dan berkata, kamu akan mati hari ini. Wanita itu melihat bahwa kincuan benar-benar ingin membunuhnya, dan ekspresinya berubah. Dia menatap kincuan dan berkata, kamu mencari kematian. Ketika wanita itu selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya mengepung kincuan. Lakukan, bunuh. Wanita itu berkata dengan tegas. Kincuan menggelengkan kepalanya. Seperti yang diharapkan, dia mendominasi, tegas, dan sombong. Orang-orang ini cukup kuat, dan kali ini wanita itu datang dengan persiapan. Keempatnya adalah prajurit kelas surga level 9 dan pandai bekerja sama. Formasi pembunuhan 4 simbol. Kincuan bergerak. Dengan kekuatannya saat ini, tidak sulit untuk membunuh 4 prajurit kelas surga tingkat 9. Hancurkan formasi. Sebuah cahaya kemasan menyala, dan regen leopard bis bergegas keluar dan mengebor ke dalam formasi. Kincuan mengulurkan tangannya dan membentuk segel. Segel pengikat cahaya Buddha. Pada saat yang sama, dia mengambil langkah maju. Sapi dewa meruntuhkan gunung. Binatang macan tutul naga dari kelas bumi tingkat 3 benar-benar menakutkan. Bang! Kincuan kemudian menamparkan dengan grit yin yang palem. Telapak tangan besar itu dipenuhi dengan melodi hitam dan putih, dan kekuatan yin dan yang memberi orang tekanan yang tampaknya tumpang tindih dengan langit dan bumi. Gemuruh! Formasi pembunuhan 4 simbol langsung dipatahkan oleh Kincuan dan binatang macan tutul naga. Segel pengikat cahaya Buddha mengikat satu orang. Dengan roh naga, kekuatan ilahi, dan eliksir yin dan yang, seseorang tidak dapat membebaskan diri setelah diikat. Dragon Leopard Beast menggunakan kombo kill. Tidak peduli berapa banyak kemampuan menyelamatkan nyawa yang dia miliki, dia langsung mati. Puff-puff! Kincuan menghancurkan dengan satu tangan dan mematahkan jimat pengganti, dan binatang macan tutul naga memanen lagi. Dalam sekejap, dua prajurit kelas surga tingkat 9 tewas. Dua orang yang tersisa berhenti di jalur mereka dan ketakutan setengah mati. Level 9 prajurit kelas surga bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun, dan dengan mudah dipanen seperti rumput. Kapan mereka pernah mengalami situasi seperti itu? Level 9 prajurit kelas surga mempesona kemanapun mereka pergi, dan mereka sangat kuat. Bagaimanapun, mereka adalah yang terkuat. Tapi sekarang, mereka dibunuh oleh prajurit kelas bumi level 3. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Pedang titik emas. Kincuan bergegas menuju dua yang tersisa. Karena dia sudah bergerak, tidak ada jalan untuk kembali. Jika dia ingin bertarung, dia akan bertarung dengan sengit. Dua yang tersisa melihat Kincuan berkedip ke arah mereka dan tahu bahwa tidak ada harapan untuk lari. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan bertarung dengan Kincuan. Pedang panjang di tangan mereka juga digunakan sebagai kartu truf mereka. Pedang gelombang berat bintang 7. Atau lebih tepatnya, pedang gelombang berat bintang 8. Kincuan sekarang telah mencapai ranah 8 langkah 3 gram dan pedang 8 3 gram. Cincin cahaya kemasan berputar di sekelilingnya, runtuh seperti gelombang awan. Kedua pedang lawan juga memancarkan kecemerlangan yang cerah. Boom-boom. Empat gelombang diblokir berturut-turut, tetapi masih ada empat gelombang yang runtuh. Keduanya hanya bisa memblokir gelombang ketiga, dan yang terakhir bahkan tidak berpengaruh. Ketika Mop Liu Feng sadar kembali, wajahnya pucat. Dia memandang Kincuan dan mundur. Tapi bagaimana mungkin Kincuan membiarkannya kabur? Dia membuka telapak tangannya dan menggunakan tangan Yin Yang. Usaran besar mengunci wanita itu, membuatnya tidak bisa bergerak. Mop Liu Feng tidak sekuat empat sebelumnya, tapi identitasnya sangat spesial dan sensitif. Siapa yang berani menyentuhnya? Aku putri tertua keluarga Tuoba, dan istri Lian Cong dari keluarga Blaze. Jika kau membunuhku, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kota prefektur barat. Masih belum terlambat untuk berhenti sekarang. Mop Liu Feng sangat takut, tetapi dia masih merasa Kincuan tidak akan membunuhnya. Bisa. Cakar naga macan tutul menembus jantung Mop Liu Feng. Mop Liu Feng memandang dirinya sendiri dengan tidak percaya, dan kemudian memandang Kincuan, kamu benar-benar berani membunuhku. Aku benar-benar menyesal tidak membunuhmu saat itu. Bab 374. Frustrasi di hati Hong Hu telah dipadatkan selama lebih dari 20 tahun. Jika dia tidak melampiaskan rasa frustrasi ini, dia tidak akan bisa tenang. Sekarang setelah wanita itu meninggal, hati ambitionis terasa jauh lebih baik. Seluruh pribadinya tiba-tiba terasa berbeda. Semua orang mengatakan bahwa orang akan merasa segar saat bertemu dengan acara yang menyenangkan. Dia tidak tahu apakah ini dianggap sebagai peristiwa yang membahagiakan, tapi ini pasti hal terpenting dalam hidupnya, dan itu juga hal yang paling mengganggunya. Saudaraku, kita harus pergi ke keluarga Tuoba. Kincuan berkata dengan lembut. Tubuh Hong Hu bergetar, dan rasa kepahlawanan menembus langit. Dia telah mengunjungi keluarga Tuoba berkali-kali dalam mimpinya untuk menuntut penjelasan dan keadilan. Hari ini, mimpinya akan menjadi kenyataan. Dia sangat bersemangat dan menatap Kincuan dengan rasa syukur. Ini semua karena Kincuan. Setelah memanggil beruang naga emas bumi besar, mereka berdua bergegas menuju keluarga Tuoba. Berita kematian Taba Liu Feng dengan cepat menyebar ke seluruh kota prefektur barat. Seolah-olah berita ini telah menumbuhkan sayap. Keluarga Tuoba Di aula besar, Tuoba Liu Yun menutup matanya. Seorang pria di depannya berkata dengan ketakutan, melapor ke kepala klan, Nona Muda Pertama. Nona Muda Pertama terbunuh. Taba Liu Feng membuka matanya, tatapannya setajam pisau. Beberapa saat kemudian, dia berkata, beritahu keluarga Blaze. Ya, Tuoba Liu Yun sangat pendiam sekarang. Segalanya berjalan sesuai dengan rencananya. Pihak lain telah membunuh saudara perempuannya dengan sembrono, jadi keluarga Blaze pasti akan mencabik-cabiknya. Feng Er, kakak telah mengecewakanmu. Tidak ada yang bisa dilakukan kakak. Demi keluarga Tuoba, aku telah bersalah padamu, kata Tuoba Liu Yun dengan lembut. Aku akan menyalahkan semuanya pada mereka dan membalaskan dendamu, kata Tuoba Liu Yun dengan tenang. Pada saat yang sama, jenazah Taba Liu Feng dikirim ke keluarga Blaze. Bang! Meja hancur, dan wajah seorang pemuda menjadi pucat pasi. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia menatap Tuoba Liu Feng yang tak bernyawa. Dia adalah Lian Chong, dan Tuoba Liu Feng adalah wanitanya. Wanita Raging Flames Rush terbunuh di siang hari bolong. Siapa yang melakukan ini? Lian Chong berkata dengan gigi terkatuk. Dua laki-laki. Mereka tampaknya memiliki dendam terhadap keluarga Tuoba, kata seorang laki-laki. Beri tahu yang lain. Aku akan membuat mereka memohon kematian. Lian Chong sangat marah. Melapor ke Tuan Muda Chong, mereka menuju keluarga Tuoba. Mengerti. Kincuan dan ambitionis pergi ke keluarga Tuoba dengan santai, tetapi saat berita menyebar, West State City dipenuhi dengan berita tentang dia. Arus bawah melonjak, dan banyak orang mulai berkumpul di keluarga Tuoba. Tidak butuh waktu lama bagi klan Tuoba untuk tiba. Itu luar biasa. Pada saat ini, ada banyak orang yang menunggu di pintu masuk mansion besar, sepertinya menunggu kedatangan mereka. Setiap hutang memiliki debitur, saya tidak ingin membunuh begitu banyak orang. Jika Anda pergi sekarang, saya tidak akan menghentikan Anda, kata Kincuan perlahan. Anak muda, kami adalah anggota keluarga Tuoba. Kami hidup sebagai anggota keluarga Tuoba, dan kami mati sebagai hantu keluarga Tuoba. Kami memilih mati dalam pertempuran, kata seorang pria parubaya. Tuoba Liu Yun pantas mati. Terlebih lagi, dia harus mati. Kalian semua hanya mengirim diri kalian sendiri ke kematian kalian di sini. Hari ini, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk maju. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kamu telah memakan hati beruang dan empedu macan tutul untuk berperilaku kejam di West State City. Kamu membunuh wanitaku. Aku akan memberitahumu apa artinya mengharapkan kematian. Aku akan membuatmu memohon kematian. Sekelompok orang mendekat dengan tunggangan terbang. Seorang pria muda memandang Kinchuan dengan kejam dan berkata dengan gigi terkatuk. Wanitanya. Sepertinya orang ini adalah Lian Chong. Lian Chong ini benar-benar sial, tetapi karena dia memiliki aliansi pernikahan dengan keluarga Tuoba, Kinchuan tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga Blaze. Saya hanya bisa mengatakan bahwa dia pantas mati. Ini adalah karma, Kinchuan memandang Lian Chong dan berkata, Jika aku membunuh wanitamu dan mengatakan bahwa dia pantas mati, apa yang akan kamu lakukan? Kata Lian Chong dengan dingin. Kinchuan berkata dengan dingin, wanitaku bukanlah seseorang yang bisa dia bandingkan. Lian Chong sangat marah. Dia sangat menyukai Tuoba Liu Feng. Dia pasti satu dari sejuta wanita, dan dia sangat pandai menyenangkan pria. Paling tidak, Lian Chong benar-benar tergoda olehnya. Sekarang wanita yang disukainya diejek oleh orang lain, pada dasarnya dia mengatakan bahwa seleranya buruk. Tidak hanya seleranya yang buruk, bangsanya sendiri juga buruk. Burung dari bulu berkumpul bersama. Lihat saja kualitas para wanita di sekitarnya. Jika dia mengatakan wanitanya buruk, maka itu berarti dia buruk. Dia, Lian Chong, juga merupakan putra surga yang dibanggakan. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang latar belakang keluarganya. Bakatnya luar biasa, kultifasinya kuat, dia muda dan tampan, latar belakang keluarganya terkenal, dan dia kuat. Dia menjadi sasaran kecemburuan banyak orang. Banyak orang bekerja sepanjang hidup mereka untuk mencapai apa-apa dibandingkan dengan dia. Saat ini, banyak orang muncul. Kincuan memindai dengan mata dewa emasnya. Ada banyak ahli di sini. Ini memaksa Kincuan untuk berhati-hati. Bagaimanapun, dia hanyalah orang luar. Jika dia dikepung, akan sangat berbahaya baginya untuk sendirian. Kami di sini hari ini untuk menuntut keadilan dari Tuoba Liuyun. Mengapa Anda tidak menunggu sampai kami selesai dengannya? Apakah Anda tidak takut dimanfaatkan olehnya? Kincuan memandang Lian Chong dan berkata, Kamu membunuh Liu Feng. Tidak masalah apakah kamu digunakan sebagai senjata atau tidak. Aku pasti akan membunuhmu, kata Lian Chong dengan cemberut. Jadi, jika aku tidak memukulmu, aku tidak akan bisa melihat Tuoba Liuyun. Kincuan mengerutkan kening. Ada semakin banyak orang. Jika ini terus berlanjut, akan mudah terjadi kesalahan. Jadi, Kincuan tidak mau menunggu lebih lama lagi. Jika pihak lain menolak untuk membiarkannya, maka dia harus menjatuhkan Lian Chong terlebih dahulu. Serang, bunuh dia. Perintah Lian Chong. Suara mendesing. Selusin orang membentuk formasi. Mereka semua adalah seniman bela diri Heaven Realm tingkat 9. Formasi 5 unsur Buddha Suci. Posisi Dewa 5 bunga. Kincuan memanggil Golden Air 10 Dragon BR miliknya dan menyuruh Hong Hu duduk di atasnya. Pertahanan dan kecepatan Golden Air 10 Dragon BR lebih dari cukup untuk melindungi diri dari seniman bela diri Heaven Realm tingkat 9. Domain Gravitasi. Mata Dewa Kekuatan Surgawi. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Apakah kamu akan melepaskanku atau tidak? Kincuan berkata dengan dingin sambil menatap Lian Chong. Membunuh. Kincuan menutup matanya. Sebuah tangan raksasa muncul. Telapak tangan Yin yang hebat. Tangan yang menutupi surga. Rawa bumi hebat. Beruang naga bumi emas segera mengaktifkan kemampuan baru yang diperolehnya setelah menerobos ke alam bumi. Lingkungan berubah menjadi rawa. Dengan penambahan domain gravitasi, ekspresi semua orang berubah. Mereka menemukan bahwa berdiri di sini sudah sangat melelahkan. Jika mereka bertarung seperti ini, kekuatan mereka akan berkurang setidaknya sepertiga. Bukan itu saja. Kincuan menggunakan Gatai Celestial Might untuk menekan 20% kekuatan lawannya. Telapak tangan Yin yang agung terbentuk di udara. Itu sakral dan agung, seolah langit runtuh. Ekspresi Lian Cong berubah. Rawa itu tepat di bawah kakinya. Jika dia ditampar, konsekuensinya tidak terbayangkan. Lawannya pasti akan memiliki langkah lanjutan. Kincuan memang memiliki langkah lanjutan. Itu adalah binatang macan tutul naga. Dan beruang naga tanah emas. Binatang naga macan tutul dapat melakukan perjalanan melalui tanah. Jika orang-orang ini ditampar ke tanah, mereka akan berada di bawah belas kasihannya. Bab 375 Telapak tangan Yin yang agung menutupi langit tangan di udara terbentuk. Kincuan menguatkan hatinya dan menekan. Untuk sesaat, langit menjadi gelap. Ada kekuatan surgawi yang seluas lautan. Wajah Lian Cong dan yang lainnya pucat pasi. Mereka menggunakan semua keterampilan mereka. Ledakan. Kincuan sudah memberi mereka kesempatan. Telapak tangan langit yang menutupi telapak tangan Yin yang besar yang kuat menekan ke bawah. Orang-orang ini didorong ke rawa. Tidak ada cara bagi mereka untuk membela diri. Binatang naga macan tutul melintas. Tanah kembali normal, dan rawa menghilang. Namun, Lian Cong dan yang lainnya juga menghilang. Kincuan memandang anggota keluarga Tuoba. Semua orang, termasuk orang-orang itu, tercengang. Lebih dari selusin ahli alam surga telah terbunuh begitu saja. Untuk sesaat, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka adalah ahli tingkat ke-9 peringkat surga. Mereka semua berada di puncak piramida. Tapi sekarang, mereka terbunuh dengan mudah. Dan oleh seorang pemuda, seorang pemuda tingkat 3 peringkat bumi. Banteng ilahi meruntuhkan gunung. Gerbang keluarga Tuoba jatuh. Gerbang yang mewakili kehormatan keluarga mob yang tak tertandingi runtuh. Debu dan kerikil memenuhi udara. Gerbang besar mansion telah jatuh. Tuoba Liu Yun, apakah kamu akan keluar sendiri? Atau apakah aku harus mengundangmu keluar? Kincuan berkata dengan dingin. Anak muda, kamu terlalu jauh. Sekelompok orang berjalan keluar. Pemimpinnya adalah pria yang elegan. Dia mengerutkan kening dan memiliki ekspresi jelek. Dia adalah pemimpin keluarga Tuoba, Tuoba Liu Yun. Honghu menatap Tuoba Liu Yun dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia bahkan tanpa sadar mengambil langkah maju. Ketika Kincuan melihat ini, dia berpikir sejenak dan berkata, Saudaraku, lakukan sendiri. Honghu bahkan tidak ragu-ragu. Dia mengeluarkan bila apinya dan berjalan menuju kelompok Tuoba Liu Yun. Tuoba Liu Yun hanyalah level ke-9 peringkat bumi. Posisi Dewa 5 bunga. Posisi api formasi 5 unsur Buddha suci. Domain gravitasi. Rawa bumi hebat. Aura surgawi mata dewa. Kincuan menggunakannya secara langsung. Itu seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran. Binatang macan tutul naga dan beruang naga emas bumi besar mengapit Honghu. Penembusan naga emas bumi hebat. Kemarahan pedang api. Bila api Honghu menyapu seekor ular api ke arah Tuoba Liu Yun dan yang lainnya. Ekspresi jijik melintas di mata Tuoba Liu Yun. Tiba-tiba, naga macan tutul menyerang Tuoba Liu Yun. Beberapa puluh paku tanah naga emas raksasa mengjulang ke langit, memisahkan Tuoba Liu Yun dan yang lainnya. Tuoba Liu Yun, yang ingin membunuh Honghu sekaligus, hanya bisa menghadapi dragon leopard beast. Kekuatan serangan Honghu masih sangat kuat, nyaris mencapai peringkat sky. Adapun Tuoba Liu Yun dan yang lainnya, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya telah sangat berkurang. Meskipun Honghu masih bukan tandingan Tuoba Liu Yun, dengan bantuan dragon leopard beast dan AR-10 gold dragon bear, pada dasarnya tidak ada masalah. Teror binatang macan tutul naga mengejutkan Tuoba Liu Yun. Itu tajam dan ganas. Tulang Tuoba Liu Yun hampir hancur saat bersentuhan dengan dragon leopard beast. Meskipun bracer di lengannya cukup kuat, itu masih tertusuk saat bersentuhan dengan dragon leopard beast. Jika bukan karena penyangga, siapa yang tahu jika lengannya akan tertusuk. Orang-orang di sekitarnya menyaksikan dengan tak percaya. Seorang prajurit tingkat bumi LV-9 dan dua binatang iblis tingkat bumi LV-3 telah memaksa patriar keluarga Tuoba, Tuoba Liu Yun ke dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Untuk sesaat, dia hanya memiliki kekuatan untuk menangkis dan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Tuoba Liu Yun memanfaatkan kesempatan itu dan memanggil binatang iblis telanjang. Itu seukuran anjing. Namun, ketika kincuan melihatnya, dia tertegun. Teriakan perak. Benda ini memiliki penampilan yang cantik, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Itu memiliki garis keturunan yang mulia dan raungannya bisa mengguncang langit. Dengan satu raungan, itu bisa mengurangi kekuatan lawan hingga 10%. Durasinya tidak lama, hanya beberapa kali nafas. Namun, itu bisa mengaum terus-menerus. Selanjutnya, raungan ini akan menyebabkan target panik, kehilangan primordial ki mereka, dan menurunkan semangat juang mereka. Silver Hall memiliki tubuh yang kuat. Meskipun tidak menakutkan seperti Leopard Dragon Beast, itu tidak lebih lemah dari Amethyst Spirit Chondor. Bahkan, itu bahkan lebih kuat. Itu bisa terbang tanpa sayap dan sangat cepat. Cakarnya yang tajam bisa memotong batu giyok dan emas. Bahkan kincuan tergerak saat melihatnya. Silver Hall ini sangat kuat. Silver Hall ini adalah kartu truf Tuo Ballyu Yun. Itu adalah kartu truf terakhir dan paling dapat diandalkannya. Kincuan tidak akan membiarkan Silver Hall mengeluarkan potensi penuhnya. Silver Hall yang legendaris dapat mengurangi kekuatan lawannya kurang dari 30%. Oleh karena itu, ketika Silver Hall muncul, kincuan segera melambaikan tangannya. Anggur naga emas. Dalam sekejap, itu menjerat raungan berambut perak sehingga dia bahkan tidak bisa mengaum. Silver Hall adalah binatang iblis di tingkat ke-9 dari tingkat surga. Golden Dragon Finn emas besar menjerat Silver Hall. Itu emas dan mempesona. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat. Pada saat ini, hati Tuo Ballyu Yun putus asa. Dengan Silver Hall terperangkap, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Pada saat ini, tubuhnya sudah penuh dengan luka dari cakar Leopard Dragon Beast. Bahkan ada beberapa tempat di mana tulangnya bisa terlihat. Dia hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Pedang berapi. Gelombang awan menyala. Hong Hu terus-menerus menyerang dengan pedangnya. Bersama dengan binatang naga macan tutul dan beruang naga emas bumi, pedang api Hong Hu meninggalkan beberapa luka di tubuh Tuo Ballyu Yun. Dengan baik. Jimat pergantian hancur. Ini adalah serangan dari Leopard Dragon Beast. Namun, saat Tuo Ballyu Yun panik, pedang Hong Hu tiba. Semburan api. Ledakan. Pedang ini mendarat tepat di tubuh Tuo Ballyu Yun. Selain itu, itu adalah tempat vital. Bang. Tubuh Tuo Ballyu Yun dikirim terbang. Darah segar menyembur keluar. Hong Hu perlahan berjalan ke depan Tuo Ballyu Yun, yang sudah terengah-engah. Tuo Ballyu Yun, untuk berpikir bahwa kamu akan mengalami hari seperti itu. Hahaha. Kakek, aku benar-benar ingin kamu melihat hasil dari orang ini, kata Hong Hu lembut sambil menangis. Ayah, apakah kamu melihat ini? Meskipun kamu tidak berguna, kamu tetap ayahku. Meskipun kamu tidak memenuhi syarat, kamu dijebak. Aku tidak melakukan ini untukmu. Aku melakukan ini untuk kakek, untuk nenek, dan untuk ibu. Hong Hu melihat ke langit. Hong Hu tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Lingkungan sekitarnya begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar pindrok. Kincuan menghela nafas lega. Pada saat ini, dia melihat raungan berambut perak. Sayang sekali dia tidak bisa menjinakkannya sekarang. Batu binatang abadi Tauti memungkinkan binatang buas Kincuan berada pada level yang sama dengan Kincuan. Jika mereka lebih kuat dari Kincuan, maka kekuatan Kincuan dapat ditingkatkan menjadi setingkat dengan binatang buas. Namun, tingkat kultifasi raungan berambut perak jauh lebih tinggi daripada Kincuan. Di bawah batasan dao surga, Kincuan tidak berhasil menjinakkannya. Perbedaannya terlalu besar. Namun, Kincuan masih memiliki harta karun, Chaos Furnace. Dia mengeluarkannya dan untuk sementara menempatkan raungan berambut perak ditungku kekacauan. Simpul di hati Hong Hu benar-benar terlepas. Seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Dia memandang Kincuan dan tersenyum penuh terima kasih. Namun, pada saat ini, sekelompok orang lain muncul. Melihat pakaian mereka. Orang-orang dari keluarga Blaze. Bab 375. Mereka berasal dari keluarga Blaze. Pemimpin mereka mengendarai profound ice luan berwarna biru, dan seorang wanita dengan wajah dingin berdiri di atasnya. Dia tampak seperti sedang berdiri di langit, dan seluruh tubuhnya terpancar dengan rasa dingin. Matanya indah, dan memancarkan aura bintang-bintang. Itu adalah kehadiran ilahi dari dalam ke luar. Dia seperti bulan di langit. Ekspresinya tenang, dan seluruh tubuhnya seperti es yang sangat dalam berusia 10 ribu tahun. Dia memiliki tubuh suci es yang mendalam, dan memiliki api es. Dia adalah seorang jenius tiada taraf. Bangga, dingin, misterius, dan sedikit dunia lain. Nyanyian api, atau bayangan awan. Atau mungkin tidak. Dia tampak asing bagi Kincuan sekarang, seolah-olah dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika dia pergi, sosoknya jelas muncul di benaknya. Bangga, dingin, kesepian, dan sunyi. Langkah demi langkah, dia berjalan keluar dari pandangannya. Dia pernah bertanya apakah dia bisa berdamai dengannya. Jawabannya tidak. Ayahnya bunuh diri pada akhirnya, tetapi bisa juga dikatakan bahwa dia telah memaksanya untuk mati. Kincuan tidak tahu apa yang harus dirasakan ketika mereka bertemu lagi. Itu adalah perasaan yang rumit. Pertama kali dia bertemu dengannya, dia adalah Cloud Shadow. Kali kedua dia bertemu dengannya, dia adalah Song of Flames, putri kebanggaan keluarga Blaze. Namun, banyak hal telah terjadi sejak saat itu. Ketiga kalinya, yang juga saat mereka bertemu lagi, dia sudah dikenal sebagai peri api. Dia adalah seorang ahli, seorang ahli yang memiliki biji api. Saat ini, dia menatap Kincuan tanpa emosi di matanya. Orang-orang di sekitarnya juga sangat pendiam. Masih banyak orang di keluarga Blaze, tapi tidak ada yang bersuara. Song of Flames hadir, dan itu bukan tempat mereka untuk berbicara. Kakak, ayo pergi. Kincuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mari kita akhiri masalah di antara kita. Suara dingin terdengar, tanpa jejak emosi. Kincuan berhenti, ragu-ragu, dan mengangguk. Baiklah. Meskipun dia sangat dingin, dia masih mengingatnya. Itu normal baginya untuk mengingatnya. Ini adalah kebencian, dan alasan mengapa dia mengingatnya adalah mengapa dia berakhir seperti ini. Saudaraku, kamu harus kembali, kata Kincuan setelah beberapa pemikiran. Ambisionis memandang Kincuan dengan ragu-ragu. Aku baik-baik saja, semuanya di sini telah diselesaikan. Kamu bisa kembali, aku tidak akan kembali. Beritahu Sueli tentang ini, kata Kincuan lembut. Ambisionis mengangguk. Kalau begitu berhati-hatilah. Honghu tahu bahwa dia hanyalah beban di sini, jadi dia mengangguk dan pergi dengan burungnya. Ambisionis memiliki batu teleportasi padanya, jadi tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Dia akan menggunakan batu teleportasi setelah terbang pada jarak tertentu. Dengan cara ini, bahkan jika seseorang mengikutinya, mereka tidak akan bisa melakukannya. Plus, tidak ada yang berani mengikutinya, tidak ada yang berani melakukan apapun untuk ambisionis, selama Kincuan masih hidup. Song of Flames turun dari Profound Ice Phoenix dan muncul tidak jauh dari Kincuan. Dia menatap Kincuan. Pada kenyataannya, dia tidak setenang kelihatannya. Dia tidak mengira mereka akan bertemu di sini dan menjadi musuh lagi. Dari keluarga Yun pada awalnya, lalu keluarga Blaze, dan sekarang keluarga Blaze dari wilayah surga. Apakah ini yang mereka maksud dengan musuh di jalan sempit? Kincuan menghela nafas. Dia menatap Song of Thers. Apa kamu baik-baik saja? Song of Flames tenang. Dia mengangguk. Lakukan. Kincuan menghela nafas. Dia tidak ingin melawan Song of Flames, tapi sepertinya tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Dia telah membunuh selusin elit keluarga Blaze hari ini, dan tidak mungkin dia bisa berdamai dengan keluarga Blaze. Suara mendesing. Awan es pelindung. Cincin energi awan es muncul di sekitar Song of Flames. Kemudian, dia mengulurkan tangannya, dan pedang es panjang muncul di tangannya. Ini adalah manifestasi api dari api es. Manifestasi benih api. Ini adalah benih api, benih api yang menakutkan. Peri api sangat kuat. Dia telah mencapai alam benih api tingkat ketiga. Pemuda ini kuat. Sayangnya, dia bertemu dengan peri api. Kincuan menghela nafas panjang dan mengulurkan tangannya. Api naga bumi. Suara mendesing. Cambuk api itu panjangnya sekitar 10 meter. Api kuning yang bersahaja tampak seperti sebuah lukisan, dan itu bersinar dengan kilat kemasan. Aura yang dipancarkannya bahkan lebih menakutkan. Merasa. Semua orang di sekitarnya menarik nafas tajam. Apakah ini? Apakah ini benih api juga? Apakah mata saya mempermainkan saya? Ini memang benih api. Tampaknya lebih kuat dari peri api. Sejak kapan benih api menjadi begitu banyak? Apakah setiap orang memiliki benih api? Berapa banyak yang kamu lihat? Panggil yang ketiga untukku. Song of Flames menatap kincuan. Tatapan matanya tidak berubah. Dia menggerakkan kakinya dan menyerang kincuan. Seperti sepotong sampah, dia mengayunkan pedang api es di tangannya. Cincin api es ditembakkan ke kincuan. Benih api juga berbeda, dan penggunaan benih api juga sangat aneh. Kincuan telah ditempa oleh biji api, jadi tubuhnya sangat kuat. Benih api normal tidak bisa melukainya, kecuali mereka lebih kuat dari api naga bumi miliknya. Suara mendesing. Api di sekitar kincuan terbakar seperti awan, dan api es segera ditiadakan. Retakan. Dengan pikiran, kincuan menyerang dengan Great Earth Dragon Flame Whip. Song of Flames menyingkir, menghindari serangan itu. Bulu matanya yang panjang bergetar. Flower of Ice Flame bermekaran di sekelilingnya, melindunginya dari serangan itu. Keduanya hanya bertukar beberapa pukulan, tetapi bahayanya sudah mengerikan. Bagaimanapun, ini adalah benih api. Meskipun kincuan percaya diri, dia tidak berani menyentuhnya. Lusinan pukulan dipertukarkan dalam sekejap mata. Song of Flames berada di lapisan ke-9 Sky Realm, tapi dia tidak bisa melakukan apapun pada kincuan. Kincuan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, juga tidak menggunakan semua kartu trufnya. Dia tidak ingin membunuhnya. Dia tidak tahu apakah Song of Flames telah menggunakan semua kekuatannya, tapi dia tidak melihat dia menggunakan kartu truf selain Fire Sword. Aku tidak bisa membunuhmu. Pergi, Song of Flames berkata dengan tenang. Kincuan tertegun. Dia menatap Song of Flames tanpa berkedip, tapi dia tidak melihat jejak keakraban. Dia telah berubah total. Dia menjadi orang asing, di luar jangkauan. Dia memikirkan kembali pertemuan pertama dan kedua mereka. Pada saat itu, dia dapat dengan jelas merasakan jejak kasih sayang dari Song of Flames. Tapi sekarang, itu hilang. Bahkan tidak sedikit pun. Ini normal. Ayahnya, Lian Ran, telah dipaksa mati. Ini adalah kelanjutan dari kehidupan masa lalu mereka. Saat itu, Lian Ran melumpuhkan ayahnya. Dia melumpuhkan ayahnya, tetapi Lian Ran memilih untuk bunuh diri. Tidak mungkin Song of Flames menyimpan jejak kasih sayang itu. Tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menjadi musuh. Pertempuran hari ini mungkin baru permulaan. Itu mungkin datang lagi di masa depan. Sambil menghela nafas, Kincuan menatapnya, lalu menghela nafas dan pergi, kembali ke restoran. Pada hari ini, nama Kincuan menyebar ke seluruh kota prefektur barat. Kekuatan Kincuan mengejutkan banyak orang. Kincuan merasa sedikit lelah, baik secara mental maupun fisik. Hal terakhir yang ingin dia lihat adalah terjadi. Song of Flames telah menciptakan lawan yang kuat. Begitu Song of Flames menerobos dan mencapai rana inti hancur, dia pasti akan datang mencarinya lagi. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Kincuan berjalan untuk membuka pintu dengan bingung. Dia melihat bahwa itu adalah wanita muda yang dia selamatkan. Dia sebagian besar sudah pulih sekarang. Kincuan membiarkannya masuk. Terima kasih, kata wanita itu dengan tulus. Bab 177. Apa yang kamu rencanakan? Kincuan bertanya. Wanita itu ragu-ragu dan menghela nafas. Saya tidak tahu. Saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal, Pak. Kemana kamu pergi? Kincuan menatapnya dengan kasihan. Entahlah. Aku ingin pergi dan mencari tempat untuk memulai hidup baru. Aku sendirian sekarang, kata wanita itu lirih. Kincuan memikirkannya dan berkata, Senang pergi. Ini takdir kita bertemu. Ini untukmu. Hati-hati. Kincuan memberinya beberapa metode kultivasi dan pil obat. Wanita itu juga seorang seniman bela diri, tetapi kultivasinya tidak tinggi. Dia memberinya beberapa agar dia bisa melindungi dirinya sendiri. Dia juga memberinya sejumlah uang. Wanita itu akhirnya menerima. Dia mengucapkan terima kasih lagi, membungkuk dalam-dalam, dan pergi. Kincuan melihatnya keluar. Kincuan tidak segera pergi setelah tiba di kota prefektur barat. Dia berkeliling untuk melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu yang baik. Sekarang, semua keberadaan dengan sedikit kekuatan di kota prefektur barat tahu tentang Kincuan. Ini adalah orang yang tidak bisa diprovokasi, eksistensi seperti bintang kejahatan. Bahkan keluarga Blaze memilih untuk menelan amarah mereka, apalagi yang lainnya. Kincuan tidak tahu mengapa dia tinggal di sini. Dua wilayah terkuat di wilayah surga adalah prefektur tengah dan prefektur utara. Prefektur barat, prefektur selatan, dan prefektur timur adalah yang terkuat di alam surga dalam namanya, tetapi bukan tidak mungkin pengecualian seperti Cheng Chi muncul. Kincuan, di sisi lain, memiliki sangat sedikit lawan di bawah panggung sateretkor. Bahkan Song of Flames saat ini bisa dijatuhkan oleh Kincuan. Namun, dia tidak melakukannya. Setengah bulan kemudian, Kincuan memutuskan untuk kembali ke kota Zongtian. Dia akan pergi ke prefektur tengah dan prefektur utara dari sana. Dia tidak tahu apakah Suhae ada di sana. Dia mengendarai burung pipit naga lima warna kembali ke kota Zongtian. Kota Zongtian adalah kota terbesar di Provinsi Selatan, dan itu juga merupakan kota di sebelah Provinsi Tengah, jadi dia bisa tinggal di Provinsi Tengah untuk jangka waktu tertentu, karena di mana kota Cheng berada. Begitu dia kembali, Kincuan tidak sabar untuk pergi ke Wind Surveillance Pavilion. Saat dia masuk, Cheng Cheng kebetulan turun dari atas. Ketika dia melihat Kincuan, dia tertegun sejenak sebelum senyum bahagia muncul di wajahnya. Tanpa sadar, mereka tidak bertemu satu sama lain selama beberapa bulan. Kincuan memeluknya. Ketiadaan membuat hati semakin dekat. Kali ini, itu alami. Setelah serangkaian siksaan, tentu saja, mereka tidak bangun sampai malam. Cheng Cheng dengan malu-malu mengenakan pakaiannya dan menatap Kincuan dengan wajah merah jambu. Kincuan juga mengenakan pakaiannya. Melihat Cheng Cheng, dia merasakan pencapaian yang tak terlukiskan. Menaklukkan wanita cantik seperti itu adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Itu semacam kepuasan dan kegembiraan jiwa. Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Kincuan menariknya keluar dari Wind Surveillance Pavilion dan berjalan perlahan. Saat ini, di luar sudah senja, dan angin sepoi-sepoi bertiup. Itu sangat menyegarkan, dan membuat orang merasa santai dan bahagia. Perasaan seperti ini sangat indah. Nah, bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah selesai? Cheng Cheng berkata dengan lembut. Aku sudah selesai untuk saat ini. Aku sangat merindukanmu sehingga aku tidak tahan, jadi aku bergegas kembali tanpa henti. Kincuan terkekeh. Cheng Cheng memikirkan perilaku biadab orang ini dan tersipu. Dia memelototinya dan berkata, seperti banteng biadab. Lalu apakah kamu suka banteng biadab? Kincuan berbisik ke telinganya dan tertawa. Wajahnya menjadi lebih merah. Dia merasa bahwa dia telah menjadi nakal. Hal-hal yang dia bahkan tidak berani pikirkan di masa lalu sekarang dilakukan olehnya. Selain itu, dia sedikit terharu dan sangat puas. Perasaan seperti itu tidak tergantikan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa malu. Dia sedikit menundukkan kepalanya, tidak membiarkan Kincuan melihat wajahnya yang cantik dan merah jambu. Kincuan menggendongnya, lalu memanggil burung gereja naga lima warna dan terbang ke langit. Ah, Kincuan, apakah kamu ingin mati? Ceng-Ceng berteriak kaget dan menatap Kincuan dengan tatapan mencelah. Kalau begitu katakan padaku, apakah kamu suka sebelumnya? Kincuan tersenyum dan menatapnya. Dia adalah peri Ceng kota Zongtian dan dia sangat malu. Orang ini suka mengatakan hal-hal yang memalukan seperti itu, tetapi melihat tatapan penuh harap Kincuan, dia menganggukkan kepalanya karena malu. Kincuan puas. Dia memeluknya dengan penuh kasih dan mengucapkan beberapa kata yang membuat Ceng-Ceng panik. Mereka datang ke daerah terpencil. Ceng-R, aku punya hadiah untukmu. Kincuan tersenyum. Ceng-Ceng memandang Kincuan dengan bingung. Kincuan merilis Silver Fur Roar. Dia tidak akan bisa menjinakannya dalam waktu singkat. Benda kecil ini sangat kuat dan terlihat sangat lucu. Itu sempurna untuk Ceng-Ceng dan dia pasti akan menyukainya. Seperti yang diharapkan, ketika Ceng-Ceng melihatnya, matanya berbinar. Jangan remehkan, dia sangat kuat. Silver Fur Roar bukan hewan peliharaan biasa. Kincuan tersenyum. Mata indah Ceng-Ceng berbinar dan dia menatap Kincuan, bisakah aku menjinakkannya? Dengan aku di sini, tentu saja kamu bisa. Kincuan tersenyum saat dia mengambil jarinya dan meletakkannya di mulutnya. Setelah mengisap dua kali, wajah Ceng-Ceng memerah dan dia menatap Kincuan. Pada saat itu, Kincuan menggigit jarinya. Kemudian, dia memegang tangannya dan menempelkannya di kepala Silver Fur Roar. Kemudian, dia mulai mencapnya. Garis keturunan Ceng-Ceng kuat dan dia kuat. Meskipun agak sulit untuk menjinakkannya, itu berjalan lancar. Menjinakkan kesuksesan. Ceng-Ceng mengusap kepala Silver Growler dengan gembira. Jubah seputih saljunya tidak bernoda, dan dia mengeluarkan aura yang menyegarkan, yang membuat orang menyukainya. Silver Fur Roar mengelilingi Ceng-Ceng dengan intim dan menggosokkan kepalanya yang imut ke kakinya. Kincuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Kemudian, dia meraih Silver Fur Roar dan memutarnya. Apa yang salah? Ceng-Ceng memandang Kincuan dengan bingung. Untungnya, itu bukan laki-laki. Kalau tidak, aku akan mengebirinya. Kincuan menghela nafas lega dan berkata. Ceng-Ceng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia memukul Kincuan dengan ringan. Ayo pergi. Kita harus pergi ke tempat mertuamu. Aku belum punya waktu untuk kembali. Kincuan tersenyum main-main. Ceng-Ceng tersipu lagi. Dia tersipu sejak Kincuan kembali. Ketika pria ini kembali, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya membawanya ke atas. Sepanjang sore. Kincuan, aku melihat ayahku mengerutkan kening baru-baru ini. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Aku bertanya padanya tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kata Ceng-Ceng dengan cemas. Kalau begitu ayo kita lihat dan biarkan aku bertanya padanya. Mungkin dia akan memberi tahu kita. Seriuslah. Ceng-Ceng memelototinya tanpa berkata-kata. Jangan khawatir. Ayah mertua berada di korsat ring rilem. Dengan adanya aku, aku berjanji tidak akan terjadi apa-apa. Kata Kincuan dengan serius. Ceng-Ceng mengetahui kemampuan Kincuan. Dia menganggup dan tersenyum. Senang bertemu denganmu. Aku tidak punya ide sekarang. Di masa lalu, dia selalu membuat keputusan sendiri. Dia adalah peri Ceng, wanita tercantuk di kota Zongtian. Dia membuat iri semua wanita dan cinta semua pria. Namun, itu juga karena penampilan Kincuan sehingga kehidupannya yang menyedihkan akan dimulai. Atau dia akan mati sejak lama. Aku juga berpikir begitu. Di mana kamu bisa menemukan pria sebaik aku. Kincuan terkekeh. Tak tahu malu. Bab 378. Ketika Kincuan dan Ceng-Ceng tiba di klan Ceng, raungan rambut perak mengikuti Ceng-Ceng. Penampilan si kecil sangat bagus, sangat lucu. Mereka yang tidak tahu lebih baik akan berpikir bahwa itu hanya hewan peliharaan yang cantik. Tetapi sebenarnya itu adalah binatang iblis tingkat surga tingkat 9. Ini adalah kartu truf terakhir Tuo Balyuyun. Jika bukan karena Kincuan, dia mungkin bisa melumpuhkan lawannya dengan raungannya. Ketika keluarga Ceng melihat Kincuan dan Ceng-Ceng, mereka secara alami sangat hormat. Posisi Ceng-Ceng selalu sangat unik. Kincuan sekarang adalah tunangan Ceng-Ceng. Selain itu, Ceng Hong dan Ceng Ying sangat menghormati Kincuan. Meskipun mereka adalah kakak laki-laki Ceng-Ceng, Kincuanlah yang membantu mereka dan mengubah nasib mereka. Kincuan adalah dermawan keluarga Ceng dan telah sangat membantu mereka. Tapi sekarang mereka dianggap sebagai keluarga, mereka tentu saja tidak terlalu peduli. Keduanya juga menjadi saudara ipar Kincuan. Secara alami, Kincuan tidak akan memperlakukan mereka dengan tidak adil. Dia telah memberi mereka banyak manfaat. Melihat Kincuan hari ini, dia memberi Kincuan beberapa resep. Mereka berempat pergi ke halaman belakang rumah Ceng-Ci. Disinilah Ceng-Ci dulu tinggal ketika dia menjadi gila. Sekarang dia lebih baik, dia masih memilih untuk tinggal di sini seolah dia tidak ingin melupakan masa lalu. Melihat Kincuan datang, Ceng-Ci dan istrinya sangat senang. Paman, Bibi, Kincuan tersenyum dan membungkuk. Ceng-Ci dengan gembira menepuk pundak Kincuan. Kami adalah keluarga, tidak perlu bersikap sopan. Kami kembali. Beberapa dari mereka dengan senang hati berjalan ke Ola. Sambil minum teh dan mengobrol, Ceng-Ci tiba-tiba melihat ke arah Silver Hauler yang tergeletak di kaki Ceng-Ceng. Semakin dia melihat, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia menatap Ceng-Ceng dengan heran. Gadis, ini milikmu. N, Kincuan memberiku hadiah. Ceng-Ceng tersenyum. Hadiah ini tidak kecil. Mata Ceng-Ci membelalak. Ibu Ceng-Ceng memandang Ceng-Ci dengan bingung. Ini sangat cantik. Ini bukan hanya cantik. Ini adalah Silver Hauler, binatang yau tingkat surga tingkat 9 dengan garis keturunan bangsawan. Mungkin kali ini bisa membantu, kata Ceng-Ci dengan gembira. Ibu Ceng-Ceng terkejut. Dia berjalan mendekat dan tersenyum. Kamu gadis kecil, tidak heran ayahmu berkata bahwa kamu memiliki pandangan ke depan yang baik. Kincuan baik, kami dapat yakin. Bu, apa yang kamu bicarakan? Kata Ceng-Ceng. Kincuan tersenyum. Kemudian, dia memandang Ceng-Ci dan berkata, Paman, Cenger berkata bahwa Anda mungkin memiliki sesuatu dalam pikiran Anda. Apakah itu menyusahkan? Anda sekarang berada di ranah korsatering. Mungkinkah Anda memiliki pembangkit tenaga listrik? Ceng-Ci ragu-ragu, tapi dia masih tidak tahu apakah dia harus mengatakannya atau tidak. Kincuan tersenyum. Paman, izinkan aku memberimu kepastian. Kursi Dewa Lima Bunga. Mata Ceng-Ci melebar saat dia dengan bersemangat menatap Kincuan. Dia kemudian tertawa, Bagus, bagus, meski aku tidak bisa menang kali ini, aku harus bisa melindungi diriku sendiri. Reaksi Ceng-Ci membuat Ceng-Ceng dan ibunya menghela nafas lega. Mereka memandang Kincuan dengan tatapan aneh. Ibu Ceng-Ceng merasa bahwa Kincuan adalah bintang keberuntungan keluarga Ceng, sang penyelamat. Ceng-Ceng, sebaliknya, merasa bahwa dia semakin menyukainya. Tidak ada cinta tanpa alasan di dunia ini, dan juga tidak ada kebencian tanpa alasan. Semua yang telah dilakukan Kincuan dan semua yang telah terjadi itulah yang membuat Ceng-Ceng menyukainya. Karena kamu ingin tahu, aku akan mengatakannya. Wilayah surga memiliki lima benua, utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Kami milik Provinsi Selatan. Kota Zongtian adalah salah satu kota terbesar di Provinsi Selatan. Selain kota Provinsi Selatan, itu adalah kota terkuat di Provinsi Selatan, namun, di antara lima benua, Provinsi Selatan, Provinsi Barat, dan Provinsi Timur adalah yang terlemah. Mereka lebih lemah dari Provinsi Tengah dan Provinsi Utara. Ceng-Ceng sepertinya ingat, lalu berkata, di Provinsi Tengah, ada kota aneh bernama Kota Tanpa Malam. Keluarga warisan Kota Tanpa Malam juga merupakan salah satu dari tiga keluarga teratas di Provinsi Tengah. Keluarga Sue adalah keluarga berdarah ungu. Mereka melumpuhkan saya dan Yasin karena Donggu Olangkau. Dia membawa kami ke lembah naga jahat, tempat keluarga Sue mencari harta karun. Pada saat itu, mereka mencoba menangkap binatang harta karun. Karena penampilan saya, binatang itu melarikan diri. Secara alami, keluarga Sue sangat marah. Begitu saja, ibumu dan aku lumpuh. Belum lama ini, seorang pria dari keluarga Sue mengetahui bahwa ibumu dan aku telah sembuh. Ketika dia mendapat kabar, dia ingin melumpuhkan aku dan ibumu lagi. Kata Cheng Chi dengan marah. Keluarga Sue ini terlalu jauh. Kata Cheng Hong dengan marah. Kincuan juga merasa bahwa inilah masalahnya. Terakhir kali, Cheng Chi dan istrinya dijebak oleh seseorang dan menakuti binatang harta karun itu. Orang bodoh itu tidak bersalah, dan itu tidak disengaja. Tangan mereka lumpuh, dan serangan ini sudah sangat kejam. Sekarang, mereka benar-benar datang lagi. Ini benar-benar intimidasi. Ayah, apakah keluarga Sue sangat kuat? Tanya Cheng Cheng. Ia, sangat kuat. Mereka memiliki ahli broken core. Kata Cheng Chi. Faktanya, Kincuan sudah mengharapkan pertanyaan ini. Di wilayah surga, Provinsi Barat, Provinsi Selatan, dan Provinsi Timur secara nominal adalah yang terkuat di wilayah surga. Namun, Provinsi Tengah dan Provinsi Utara memiliki ahli inti patah. Mereka adalah yang terkuat sejati di wilayah surga. Mereka adalah penguasa sejati wilayah surga. Paman, Kincuan, Kali ini, ada berapa ahli broken core? Kincuan berpikir sejenak dan bertanya. Satu, Level ketiga dari broken core. Sebenarnya, hanya ada sedikit ahli inti patah di Provinsi Tengah. Hanya beberapa orang teratas yang memiliki pakar broken core. Apalagi, setiap angkatan hanya beranggotakan tiga sampai lima orang. Kata Cheng Chi. Paman, jangan khawatir. Kalau hanya satu, aku jamin dia tidak akan bisa kembali. Kincuan tersenyum. Kincuan, denganmu di sini, aku merasa lebih percaya diri. Cheng Chi berkata dengan gembira. Cheng Chi juga seorang ahli inti patah sekarang, tapi dia memiliki perasaan yang aneh. Kincuan merasa jauh lebih nyaman di sini. Seolah-olah dia sangat percaya diri. Kincuan sekarang telah menyelesaikan tingkat ketiga wilayah bumi. Setelah kembali, Kincuan mengeluarkan kapalya pink dragon pill dan memutuskan untuk menerobos dengan paksa. Setelah dua jam, dia berhasil menerobos. Tingkat keempat wilayah bumi. Kekuatan Kincuan telah meningkat pesat. Dia tidak bisa terus seperti ini. Namun, Kincuan sekarang memiliki cara untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dengan batu binatang abadi tauti, Kincuan dapat meningkatkan wilayahnya sendiri dengan menjinakkan binatang buas yang satu atau dua tingkat lebih tinggi darinya. Lagi pula, jika alamnya lebih rendah dari miliknya, maka alamnya akan dinaikkan dengan paksa, seperti halnya binatang buas. Dia tidak bisa menjinakkan monster yang levelnya terlalu tinggi, seperti Silver Hauler. Namun, jika dia bisa menjinakkan monster level rendah yang setara dengan kekuatannya, maka dia akan membutuhkan garis keturunan yang kuat, seperti Dragon Leopard Beast dan Earth Gold Dragon Bear. Namun, ini terlalu jarang. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah meningkatkan dirinya atau ketiga binatang miliknya ini. Tiba-tiba memikirkan beberapa resep yang diberikan Cheng Hong kepadanya, mata Kincuan berbinar dan dia mengeluarkannya. Pil Raja Binatang Itu membutuhkan esensi darah raja binatang, sembilan tun grass, clear cloud pil, blood ginseng yang berusia lebih dari 5.000 tahun. Efeknya adalah untuk segera membangkitkan alam binatang buas di bawah alam raja. Mereka tidak bisa menembus dunia. Tiga kali pertama, tingkat keberhasilannya 100%. Keempat kalinya, tingkat keberhasilan dikurangi menjadi 10%. Kelima kalinya, itu 25%. Itu hanya bisa digunakan sebulan sekali. Bab 379. Kincuan tidak menyangka Cheng Hong benar-benar menemukan resep ramuan ini. Resep ini sangat bagus untuk kincuan, dan bahan yang dibutuhkan relatif mudah ditemukan. Hanya saja pemurniannya agak sulit, tapi itu bukan masalah bagi kincuan. The Bisking Elixir memiliki batasan, dan itu tidak dapat digunakan untuk menembus penghalang besar. Misalnya, itu tidak dapat digunakan dari tingkat ke-9 kelas bumi hingga kelas surga. Selain itu, ramuan semacam ini pasti bisa menembus dunia kecil tiga kali. Setelah itu, tingkat keberhasilan secara bertahap akan berkurang setengahnya, dan hanya bisa digunakan sebulan sekali. Jika gagal, tingkat keberhasilan masih akan berkurang setengahnya. Umumnya, setelah 4 atau 5 kali, pada dasarnya tidak akan digunakan lagi. Tingkat keberhasilannya menyedihkan. Apalagi ramuan ini sangat berharga, dan setelah beberapa kali, pada dasarnya tidak akan berhasil. Menyingkirkan resep Bisking Elixir, kincuan mengeluarkan dua resep yang tersisa. Elixir Rahasia Surga dan Elixir Awan Bumi Heaven Secret Elixir digunakan untuk meningkatkan kultivasi. Itu memiliki peluang 30% untuk meningkatkan prajurit dengan wilayah kecil. Setiap orang hanya bisa menggunakannya tiga kali, setiap tiga bulan sekali. Selain itu, itu tidak dapat digunakan untuk menembus penghalang besar, dan hanya cocok untuk prajurit di bawah alam inti terfragmentasi. Elixir semuanya memiliki keterbatasan. Obat mujarab biasa akan menjadi kurang efektif karena semakin sering digunakan, sampai benar-benar tidak efektif. Banyak ramuan bahkan hanya bisa digunakan sekali. Ramuan Rahasia Surga sangat bagus, tetapi tingkat keberhasilannya sangat rendah, dan interval waktunya lama. Beberapa orang gagal tiga kali, menghabiskan sembilan bulan dan harga yang sangat mahal. Kekuatan yang kuat akan memiliki banyak ramuan untuk memelihara rakyat mereka sendiri. Ramuan berharga sangat penting. Bahkan orang-orang seperti Kincuan, yang memiliki tubuh tiran yang luar biasa dan Mata Dewa Emas, tidak dapat melakukannya tanpa ramuan. Earth Cloud Elixir tidak secara langsung meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi hanya menstabilkan pondasi seseorang. Sampai batas tertentu, itu lebih berharga daripada Elixir Rahasia Surga. Earth Cloud Elixir ini tidak mengalami kegagalan, dan hanya menstabilkan tubuh seseorang. Satu-satunya perbedaan adalah efeknya bergantung pada fisik dan kemampuan seseorang untuk menyerap ramuan. Kincuan Tersenyum Earth Cloud Elixir pada dasarnya tidak berpengaruh pada Kincuan, jadi dia bersiap untuk mengumpulkan herbal untuk Beast King Elixir dan Heaven Secret Elixir besok. Mungkin keluarga Cheng memilikinya, dan dia akan bertanya pada Cheng Hong atau Cheng Cheng besok. Keesokan harinya, Kincuan bangun sangat pagi. Tadi malam, dia tidur di halaman belakang. Ketika dia bangun, dia melihat Cheng Cheng meregangkan tubuhnya di halaman dan Silver Growler berlarian. Udara pagi sangat baik, Kincuan memandangi sosok sempurna Cheng Cheng dan sejenak tertegun. Wanita ini pasti bisa disebut sempurna. Dia 30% seperti Cu Shizu dan 30% seperti Tantai Huang Ching. Seolah merasakan tatapan Kincuan, Cheng Cheng berbalik dan melihat Kincuan menatapnya dengan bingung. Cheng Cheng mengungkapkan senyum tipis. Pagi. Kincuan tersenyum. Dia menyukai perasaan ini. Sepertinya ada sedikit jarak di antara mereka, tapi itu sangat intim. Dia tersenyum dan berkata, Pagi. Ada sepetak kecil bunga di halaman belakang. Kincuan berjalan mendekat dan berdiri di samping Cheng Cheng. Dia menghirup aroma samar bunga dan Cheng Cheng. Silver Growler berlari cepat di halaman. Hal kecil ini sangat indah. Kincuan segera memanggil Dragon Leopard Beast. Segera, kedua hal kecil itu bertarung bersama. Yang satu berwarna emas sedangkan yang lainnya berwarna perak. Itu sangat indah. Cheng Cheng juga memandangi Dragon Leopard Beast dengan rasa ingin tahu. Dia tahu betapa menakutkannya makhluk kecil ini, tetapi dia tidak tahu binatang iblis macam apa itu. Ini adalah binatang harta karun, binatang naga macan tutul. Kincuan tersenyum dan berkata, Cheng Cheng memandang Kincuan dengan heran, binatang harta karun. Bagaimana kamu menjinakkannya? Tidak perlu menjinakkannya. Begitu aura sombong suamiku dilepaskan, semua orang akan tunduk padanya. Itu datang kepadaku untuk menjadi tuannya. Kincuan tersenyum dan berkata, Omong kosong. Cheng Cheng sedikit menegurnya. Kincuan memegang pergelangan tangannya yang seputih salju dan tersenyum ringan, kecantikan yang tiada taraf. Orang biasa tidak akan bisa mengatasinya. Cheng R., kamu adalah wanita yang bisa mempersingkat hidup seorang pria. Ini juga pujian untuk kecantikan wanita. Cheng Cheng dengan sedih memandangnya dan berkata, Kalau begitu, bisakah kamu menanganinya atau tidak? Hanya setelah mengajukan pertanyaan ini, dia menyadari bahwa itu ambigu. Dia segera menundukkan kepalanya. Bersama pria ini, dia tanpa sadar menemukan bahwa dia telah sedikit berubah. Kincuan menatapnya dengan senyum nakal, Jangan khawatir, suamimu memiliki tubuh yang murni. Kamu tidak perlu khawatir. Aku jamin kamu akan bahagia selama sisa hidupmu. Kamu semakin berani. Juga, kamu bukan orang yang baik. Sudah waktunya untuk sarapan. Cheng Cheng menarik Kincuan dan berjalan menuju pavilion. Setelah sarapan sederhana, Kincuan mengeluarkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pil dan menyerahkannya kepada Cheng Cheng. Cheng Cheng menatap mereka. Pada dasarnya, keluarga Cheng memiliki semua bahan kecuali dua. Mereka tidak memiliki esensi darah dari raja binatang dan sejenis bunga tiga awan. Mata Kincuan berbinar setelah berpikir sejenak. Beruang naga emas bumi besar dianggap sebagai raja binatang buas. Esensi darah dapat diekstraksi dari tubuhnya. Adapun bunga tiga awan, Kincuan memutuskan untuk menggunakan naga Taesui sebagai penggantinya. Itu sudah cukup. Dragon Taesui bisa menggantikan bahan non utama apapun. Dragon Taesui juga bisa dianggap sebagai harta karun. Apalagi bisa diregenerasi. Ditambah dengan chaos liquid, Kincuan sangat percaya diri dengan pil yang dia buat. Cheng Cheng membawa Kincuan untuk mengambil bahan-bahannya. Dia menatap Kincuan dengan rasa ingin tahu. Kincuan memanggil Chaos Furnace. Gunakan benih api. Kali ini, Cheng Cheng sangat terkejut. Orang ini punya banyak kartu truf. Kartu trufnya sangat kuat. Tidak heran dia bisa begitu tenang. Tidak heran dia bisa bertarung di atas levelnya. Melihat Kincuan meramupil dengan serius, dia merasakan sedikit kebahagiaan. Dia terlihat sangat baik ketika dia serius, tetapi pria ini sangat nakal ketika dia sedang tidak baik. Memikirkan adegan ketika mereka berdua bersama, orang jahat ini, cabul. Jika orang luar melihat ekspresi peri Cheng Cheng, mereka pasti akan terkejut. Jika mereka tahu apa yang dipikirkan peri Cheng Cheng, rahang mereka mungkin akan hancur berkeping-keping. Sayang sekali hanya Kincuan yang bisa melihat pemandangan ini. Adapun pikirannya, hanya Kincuan yang bisa merasakannya. Dia bahkan bisa membiarkannya mengatakannya dengan malu-malu. Ding! Suara yang terdengar manis menandakan bahwa pil itu berhasil dibuat. Kincuan menyingkirkan benih api. Cheng Cheng juga melihat ke Chaos Furnace sebagai antisipasi. Kincuan sedang meramu pil Raja Binatang. Setelah membukanya, ia menemukan bahwa ada sebanyak sembilan pil. Cheng Cheng sangat senang. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang membuat pil. Pencucian, pendinginan, urutan, kontrol panas, fusi. Kincuan menyingkirkan pilnya terlebih dahulu. Kemudian, dia terus meramu pil rahasia surga. Tanpa sadar, satu hari telah berlalu. Selain Earth Cloud Pil, dia telah mengarang tiga batch Bisking Pil dan Heaven Secrets Pil. Pil Bisking dan Heaven Secrets Pil yang dibuat oleh Kincuan berbeda dari yang biasa. Sebagai contoh, tingkat keberhasilan dari Bisking Pil adalah 100% untuk menembus wilayah kecil. Tingkat keberhasilan pil keempat adalah 50%, tingkat keberhasilan pil kelima adalah 25%, dan tingkat keberhasilan terus menurun. Tiga pil Bisking pertama Kincuan tidak berubah. Tingkat keberhasilan pil keempat masih 100%, pil kelima 50%, dan pil ke enam 25%. Adapun pil rahasia surga, tingkat keberhasilan meningkat dari 30% menjadi 60%. Dia menyerahkan pil rahasia surga kepada Cheng Cheng. 60%, coba keberuntunganmu. Cheng Cheng tersenyum dan mengangguk. Dia langsung menggunakannya. Dengan fisik yang kuat, 60% bukanlah tingkat keberhasilan yang kecil. Oleh karena itu, Cheng Cheng berhasil dengan sangat lancar. Level 8 dari kelas surga. Dia sangat senang. Tidak mengherankan jika Kincuan menggunakannya. Lagi pula, akan mengejutkan jika dia tidak menerobos dengan tubuh tiran yang luar biasa. Bab 380. Melihat eliksir raja binatang, Kincuan memutuskan untuk keluar semua. Kincuan membiarkan dragon leopard bis menggunakan bisking eliksir. Level 6 Earthgrade. Saat Kincuan menerobos, ketiga binatang itu menerobos. Sekarang binatang macan tutul naga menerobos, tetapi Kincuan tidak. Apakah batu binatang abadi tauti tidak berpengaruh? Kincuan berpikir sejenak, lalu biarkan beruang naga emas bumi dan burung gereja lima warna menggunakan masing-masing. Ketiga binatang itu mencapai level 6 Earthgrade. Pada saat ini, Kincuan juga menerobos. Level 6 Earthgrade. Ternyata semua binatang buas harus mencapai tingkat itu untuk diikuti olehnya sendiri. Kincuan tersenyum pahit. Dia ingin menjinakkan binatang yang kuat untuk meningkatkan kekuatannya, tapi sekarang tidak ada harapan sama sekali. Ini mungkin semacam batasan, semacam keadilan. Kalau tidak, dia bisa meningkatkan kekuatannya dengan menjinakkan binatang buas. Kincuan menerobos terus-menerus dan sudah berada di level 6 Earthgrade. Tiga bulan kemudian, dengan Heaven Reaching Elixir yang diberikan Cheng Cheng kepadanya, dia bisa langsung masuk ke Heavengrade. Kincuan sangat bersemangat. Kelas surga harus mampu bersaing dengan para ahli dan satering rilem. Wilayah surga sangat luas, dan akan ada tempat baginya dimanapun di wilayah surga. Setengah bulan berlalu, hari-hari Kincuan seperti hari abadi, terbang bersama peri Cheng Cheng. Tapi hari ini, ada awan gelap menutupi langit di kota Zhong Tian. Sekelompok orang muncul di kota Zhong Tian, mengendarai seekor burung besar berwarna merah darah. Elang awan darah. Seekor binatang buas di level 1 Satering Rilem, dengan lebar sayap lebih dari 500 meter, melayang di udara, memancarkan tekanan yang mengerikan dan bau berdarah. Kota tanpa malam, keluarga Sue telah datang. Blood Cloud Eagle haus darah dan mudah dibunuh. Ini adalah keuntungan dari keluarga Sue. Hampir setiap keluarga Sue memiliki Blood Cloud Eagle. Tentu saja, tidak semuanya berada di Dan Satering Rilem. Ini adalah binatang pendamping garis keturunan. Biasanya, keluarga Sue perlu memberinya makan dengan setetes darah sesekali. Jika tidak ada kecelakaan, kekuatan Blood Cloud Eagle akan sama dengan tuannya. Oleh karena itu, Sue klan dari Nihles City diberkati oleh surga. Setiap ahli satiret core akan memiliki satiret core Blood Cloud Hawk yang kuat. Kincuan, Cheng Cheng dan Cheng Chi berjalan keluar dan melihat Blood Cloud Eagle yang besar. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria dengan kulit ungu muda. Dia tinggi dan kekar, dan warna ungu muda di tubuhnya seperti gas ungu. Wajahnya yang ungu membuatnya tampak seperti hantu, dan dia memiliki aura bangsawan bawaan. Itu memberi orang rasa penindasan yang kuat. Pria itu tampak setengah baya dengan wajah ungu dan tanpa rambut wajah. Dia mengenakan jubah ungu tua dan memiliki penampilan yang bermartabat. Dia tampak mengesankan dan mendominasi. Selain pria paru baya, ada lebih dari sepuluh orang lainnya. Mereka semua laki-laki, dan ada dua pemuda. Sisanya kebanyakan setengah baya. Mereka semua membawa sedikit aura ungu dan ungu. Keluarga garis darah. Orang-orang ini dipimpin oleh pria paru baya. Pertempuran berdarah. Dia adalah saudara keempat dari kepala keluarga Sue, Sue San. Dia sangat kuat dan memiliki status yang sangat tinggi. Dia jelas merupakan sosok yang berpengaruh di Nihles City dan merupakan salah satu dari sepuluh tokoh teratas di Monumen Peringkat Negara Bagian Pusat. Cheng Chi, aku tidak berharap kamu pulih dan bahkan menerobos ke satiret kor rilem. Aku tahu kamu memiliki kebencian di hatimu, jadi aku di sini untuk menyelesaikannya, kata Sue San dengan tenang sambil menatap Cheng Chi. Mengatasi kebencian, bagaimana? Cheng Chi bertanya dengan acuh tak acuh. Potong rumput liar dan hilangkan akarnya. Juga, aku sangat ingin tahu siapa yang membantumu pulih. Alkemis ini sangat kuat, aku sangat penasaran, kata Sue San. Nada suaranya yang tenang berkata untuk memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Kedengarannya sesederhana meminum air dari mulutnya. Mendominasi dan tidak masuk akal. Ini memang keluarga yang haus darah, keluarga yang dingin dan kecam. Namun, itu juga keluarga yang menentukan. Memotong gulma dan menghilangkan akarnya memang cara yang bagus, tapi masih terlambat. Haruskah kita bertemu dengan senjata? Cheng Chi memandang Sue San dan berkata, Hahaha, senjata bertemu dengan senjata. Mungkinkah kamu merasa bisa melawanku karena kamu juga telah menghancurkan intimu? Tertawa, benar-benar menggelikan. Sue San tertawa keras. Kamu di sini untuk memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Artinya kamu takut, kata Cheng Chi. Aku tidak takut, aku hanya tidak ingin meninggalkan masalah. Meskipun masalah ini kecil, tetap saja masalah. Karakter kecil tidak bisa melompat-lompat, tetapi akan selalu membuat orang merasa tidak nyaman. Jadi, aku memutuskan untuk menyingkirkannya sesegera mungkin untuk menghindari masalah dan kekhawatiran. Bagaimana menurutmu? Sue San tertawa. Sombong, Sombong, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah penguasa? Kata Kincuan dengan jijik. Ketika Sue San mendengar kata-kata Kincuan, dia langsung menatap Kincuan, tatapannya penuh tekanan. Namun, Kincuan memiliki kekuatan abadi dari mata dewa. Dia hanya mengabaikan penindasannya dan tetap tenang. Ini menyebabkan Sue San tertegun. Dia memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu, siapa kamu? Apakah kamu tidak ingin tahu tentang alkemis itu? Kincuan tersenyum. Kamu alkemis itu. Anda menyembuhkan mereka berdua. Sue San terkejut sekali lagi. Orang harus tahu bahwa alkemis seperti itu adalah yang terkuat di seluruh wilayah surga karena dia belum pernah mendengar ada orang di wilayah surga yang dapat mencapai tingkat kedokteran dan alkimia seperti itu. Itu benar. Kincuan tersenyum dan berkata. Aku tidak percaya. Sue San merasa bahwa dia telah kehilangan ketenangannya sebelumnya. Selain itu, dia tidak percaya bahwa Kincuan adalah orang yang menyembuhkan Cheng Chi dan istrinya. Percaya atau tidak, tidak ada yang bisa membuatmu percaya. Oke, karena kamu ingin bertarung hari ini, ayo bertarung. Kincuan tersenyum. Benar-benar bodoh dan tak kenal takut. Muda dan sembrono. Baik, kalian bisa datang ke arahku bersama. Aku akan sendirian. Aku akan memberimu waktu untuk bersiap dan membiarkanmu menyerang lebih dulu. Sue San menatap Kincuan, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Posisi Dewa Lima Bunga. Formasi Lima Elemen Sein Buddha. Posisi Kayu Kincuan, posisi Api Cheng Chi, posisi Naga Macan Tutul Binatang Emas, posisi Bumi Beruang Naga Emas dan posisi Air Gemuruh Emas. Mari kita mulai. Setelah Kincuan mengatakan ini, dia memberi isyarat kepada Cheng Cheng dan ibunya untuk mundur. Menarik, formasi ini tidak buruk. Ekspresi Sue San sedikit serius. Cheng Chi sangat bersemangat. Kekuatannya meningkat terlalu banyak dan dia merasa bisa melawan Sue San. Domain Gravitasi Sue San tidak turun dari Blood Cloud Eagle tetapi yang lain melakukannya. Domain Gravitasi mempengaruhi kecepatan terbang Blood Cloud Eagle. Kincuan harus memaksanya keluar dari Blood Cloud Eagle, tetapi Blood Cloud Eagle miliknya berada di Core Suttering Realm. Pedang Darah Sue San mengeluarkan pisau merah cerah dan menatap Cheng Chi dengan niat bertarung yang melonjak. Pertempuran akan segera dimulai. Mata Dewa Kekuatan Surgawi Mata Dewa Emas Kincuan menyala dan cahaya keemasan hancur. Jiwa Sue San terkejut. Kekuatannya turun 20%. Seorang ahli rilem penghancur inti kehilangan 20% dari kekuatan mereka sangat menakutkan. Yang terpenting, rasanya sangat tidak nyaman. Melihat Cheng Chi, dia merasa kedua belah pihak hampir sama. Bahkan dengan formasi, itu tidak cukup untuk menebusnya. Namun, dia tidak tahu bahwa ada posisi Dewa Formasi. Memadamkan. Sue San mengendarai Blood Cloud Eagle dan menyerang Cheng Chi. Mengaum. Silver Roar tiba-tiba meraung keras. Raungan yang menggetarkan surga. Ini menyebabkan hati Sue San bergetar. Ekspresinya berubah saat dia melihat Silver Roar. Perbedaan kekuatannya sedikit besar, tapi raungan ini mengurangi sedikit kekuatan Silver Roar. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.